Intro Intro hari pertama jam 13.00 perjalanan saya dan bang boden menuju spot potensial di siang hari ini panas terik sang surya begitu centak kabarnya di spot ini bukan ikan-ikan predator saja yang penghuninya masih banyak ikan-ikan water berpotensial mantap mas bro dengan memodalkan nekat kami untuk alat pancingnya adalah alat pancing tradisional dari bambu dengan menyiapkan umpan-umpan artifisial yang dibawa adalah ikannya adalah ikan belut sesampainya di spot utama kami merangkai alat pancing tradisional dengan umpan artifisial adalah umpan artifisial kami di musim banjir adalah belut dan teluncuk jari sangat penting untuk menunjukkan pemotongannya perjuangan pertama saya melempar sambil mencari dari sarang predator penyusuran melewati tebing dengan kaki ringan ini sangat dibutuhkan keseimbangan badan harus terjaga karena ini adalah jurang dan tebing-tebing ini adalah batu-batu yang sangat keras teman-teman penyusuran spot ini adalah spot pertama yang saya dan Mbak Mudin laksanakan ini adalah spot yang adalah jurang dan ini adalah sarang tertentu yang harus dimaksudkan penemuan sarang boleh tentu sangat dicoba setelah sekian lama perjalanan sangat melelahkan saya akan mencoba buah petik hutan liar disini saya menemukan buah hutan liar dan naik turun ke tebing hal yang biasa bagi kami saya coba dan rasanya sangat tidak enak setelah perjalanan sudah hampir empat jam kami belum menemukan ikan-ikan yang mau makan umpan kita dan pada akhirnya buka perbekalan perlu memanjakan usus kami itu adalah sangat perlu hanya menu sederhana yang kami bawa memulihkan tenaga dan energi kami itu adalah sangat penting karena perjalanan kami masih panjang selamat makan mari makan teman-teman semuanya sesampainya di spot utama kami sudah habisan waktu karena hari semakin sore dan sebentar lagi akan malam dan kami terjebak di hutan lembah sangat mengerikan ini teman-teman next waktu kami akan datang kembali ke sini selamat menikmati 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 berburu janggrik bersama emak mamuda beraksi di malam hari ini dengan ini Pak RT ini adalah kegiatan di desa kita kami yang berada musim hujan pertama pasti banyak jangkrik jangkrik di sawah dan kami mencarinya senaput lo keringat mohon kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar katakan pada mereka bukan mimpimu yang terlalu besar tapi pikiran anda yang terlalu kecil anjay malah semakin larut dan suara-suara angin yang semidir dan penampakan-penampakan suara-suara alam lainnya telah kami dengarkan dari tadi ini pukul 22.00 dan emak-emak semuanya masih pada semangat mencari jangkrik dan pada akhir hasilnya jangkrik kami dapat dua aqua ini dekat tiga orang hasil tiga orang jangkrik kalau ditimbang ini kira-kira satu kiloan kasar jangkrik bagi tubuh kita membuat segar dan menjadi perut kerenyang bila sudah dimasak tambahan garam beriodium mari kita goreng masak jangkrik seperti ini adalah masak yang simple karena dengan pisipungku dengan garam dan cabai serta masakku sudah rasanya gurih dan lezat ini lumayan sangat banyak hasilnya marticot teman-teman mari kita makan setelah 5 jam kita mencari jangkrik ternyata bikin perut kita keroncongan teman-teman dan jadi naksu makan kita jadi bertambah karena sudah capek dan hasilnya juga lumayan banyak terima kasih teman-teman mari makan semuanya selamat menikmati dalam kondisi normal perjalanan menuju spot harusnya dapat ditempuh dalam waktu 1 jam namun dalam cuaca seperti ini bisa sampai spot saja sudah bagus jalannya lumayan berat ternyata wah di sungai yang ingin saya tuju kabarnya bukan hanya ikan predator yang dipengehuni utamanya beberapa ikan jenis ikan lainnya seperti ikan water juga masih lumayan banyak populasinya sampai di spot utama para anggar langsung menyebar dan kembali melempar umpan-umpan artifisial ke lumpuk-lumpuk yang berpotensial kiliran saya yang sibuk mengatasi perlawanan ikan bukan ukuran yang besar tapi perlawanan ikan water hidup di arus deras membuat sensasi strike menjadi cukup menantang mantap mas bro mancing mania mantap sementara para anggar sibuk melempar umpan bahmudin dan para teman-teman sibuk menyampaikan makan malam hasil tangkapan ikan sidatnya menjadi lauk makan malam hari ini selamat menikmati